Kegembiraan anak muda Indonesia menyambut kedatangan grup musik Coldplay terancam oleh aksi persaudaraan alumni 212. PA-212 sudah menyatakan menolak kedatangan Coldplay. Mereka bilang Coldplay harus ditolak karena dianggap pro-LGBT dan ateisme. PA-212 bahkan mengancam kalau Coldplay jadi manggung di Jakarta 15 November nanti, mereka akan demonstrasi besar-besaran di depan stadion GBK. Mereka juga akan mengerahkan ribuan orang untuk mengepung bandara saat Coldplay datang. Sikap 212 ini bisa mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional. Ini juga akan menghancurkan kembali mimpi anak-anak muda Indonesia yang sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan Coldplay. Sekarang saja sudah berlangsung perang perebutan tiket pertunjukan Coldplay, walau show itu kan baru akan digelar 6 bulan lagi. Sebelum ini, PA-212 juga menjadi kelompok awal yang dengan keras menolak kedatangan tim sepak bola Israel untuk hadir di Piala Dunia di bawah usia 20 tahun di Indonesia. Penolakan ini kemudian diikuti oleh sikap serupa kelompok-kelompok lain, sehingga akhirnya FIFA membatalkan turnamen besar itu diselenggarakan di negara kita. Tahun 2012 dulu, rencana show Lady Gaga juga batal berlangsung di Jakarta. Ketika itu yang beraksi adalah forum umat Islam yang menganggap Lady Gaga terlalu vulgar. Karena tekanan masa, pihak kepolisian akhirnya membatalkan show karena alasan keamanan. Karena itu, aksi PA-212 kali ini dikhawatirkan akan memadamkan kembali mimpi kita menerima kunjungan grup hebat Coldplay. Coldplay selama ini menolak manggung di Indonesia. Walau tak pernah dinyatakan pasti, Coldplay diduga enggan ke Indonesia karena soal lingkungan hidup dan perlindungan terhadap keberagaman. Jadi, kalau kali ini mereka bersedia datang, itu berarti Coldplay sudah menghargai kemajuan Indonesia. Mudah-mudahan ini yang tidak dipatahkan oleh aksi PA-212. Coldplay datang ke Indonesia hanya untuk bermusik. Mereka tidak datang untuk mengkampanyekan LGBT. Dan mudah-mudahan PA-212 juga ingat bahwa Coldplay selama ini juga dikenal sebagai pihak yang membela rakyat Palestina. Mereka dicintai masyarakat dunia karena lirik lagunya dianggap membawa pesan mendalam. Coldplay menyuarakan persaudaraan, perdamaian, keindahan alam, keberanian, ketidakputusasaan. Ayolah PA-212, biarkanlah masyarakat menikmati kebahagiaan tanpa disekat-sekat. Salam Solidaritas. Terima kasih telah menonton!